Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taukah Anda dalam sejarah Indonesia sudah ada 20 panglima TNI Dari 20 tersebut ada 3 panglima besar diantaranya Hari kemarin tanggal 17 November 2021 Presiden Jokowi Dodo melantik Jenderal Andika Perkasa Sebagai panglima TNI yang ke-20 Dan Jenderal Andika Perkasa menggantikan panglima TNI sebelumnya Yaitu Marskal Hadi Cahyanto Hadi merupakan panglima TNI kedua yang berasal dari Angkatan Udara Dia menjabat panglima sejak 8 Desember 2017 hingga 17 November 2021 Ada pun panglima TNI yang ke-18 sebelumnya adalah Jenderal Gadot Normantio Gadot berasal dari TNI Angkatan Darat dan menjabat Sejak 8 Juli 2015 hingga 8 Desember 2017 yang lalu Panglima TNI yang ke-17 sebelumnya adalah Jenderal Muldoko yang saat ini menjadi staf khusus Dia menjabat sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015 Ada pun panglima TNI sebelumnya yang ke-16 adalah Laksamana Agus Suhartono Dia dari Matra Angkatan Laut dan menjabat sejak 28 September 2010 hingga 30 Agustus 2013 Panglima TNI ke-15 adalah Jenderal Joko Santoso Namanya berkibar setelah menjabat panglima Kodam Patimura Dan dia menjabat sejak 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010 Dan dia dari Matra Angkatan Darat Panglima TNI yang ke-14 adalah Marskal Joko Suyanto Joko Suyanto berasal dari Matra Angkatan Udara Dan menjabat sejak 13 Februari 2006 hingga 28 Desember 2007 Ada pun panglima TNI sebelumnya yang ke-13 adalah Jenderal Endri Artono Sutarto Alumni Akabri 71 ini menjabat sejak 7 Juni 2002 hingga 13 Februari 2006 Dia juga dari Matra Angkatan Darat Panglima TNI yang ke-12 adalah Laksamana Widodo Adi Sucipto Yang sering dipanggil Widodo AS Menjabat sejak 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002 Dia berasal dari Matra Angkatan Laut Ada pun panglima TNI yang ke-11 adalah Jenderal Viranto Yang menjabat pada 16 Februari 1998 hingga 2000 Oktober 1999 Dan setelah itu Abri dibisahkan antara TNI dan Polri Viranto pernah menjadi ajudan Presiden Suharto tahun 1987 hingga 1991 Panglima TNI ke-10 atau sebelumnya adalah Jenderal Faisal Tanjung Yang menjabat dari 21 Mei 1993 hingga 12 Februari 1998 Dia juga pernah menjabat Menko Polhukam Panglima TNI sebelumnya yaitu yang ke-9 adalah Jenderal Edi Sudrajat Edi Sudrajat menjabat panglima Abri pada 19 Februari 1993 hingga 21 Mei 1993 Dan dia juga merangkap sebagai kasat dan menhakap Ada pun panglima TNI yang ke-8 atau sebelumnya adalah Jenderal Trisu Trisno Yang pernah menjadi Wapres Menjabat, Pak Trisno menjabat pada 27 Februari 1988 hingga 19 Februari 1993 Dia juga pernah menjadi ajudan Presiden Suharto Dan dia juga dari Matra Angkatan Darat Panglima TNI sebelumnya yang ke-7 adalah Jenderal Leonardus Benyamin atau lebih dikenal LB Murdani Yang menjabat sejak 28 Maret 1983 hingga 27 Februari 1988 Murdani berkarir dari TNI Angkatan Darat dan banyak berkecimpung di dunia inteljen Dan Jenderal Panglima TNI sebelumnya adalah Jenderal M. Yusuf M. Yusuf menjabat sejak 17 April 1978 hingga 28 Maret 1983 Pria keturunan bangsawan Bugis ini juga merangkap sebagai Menhankam Panglima TNI sebelumnya, yaitu yang ke-5 adalah Jenderal Maraden Panggabien Panggabien menjabat sebagai Panglima Abri pada 28 Maret 1973 hingga 17 April 1978 Pria yang lahir di Tarung ini juga merangkap sebagai Menhankam Panglima TNI yang ke-4 Panglima TNI yang ke-4 adalah Jenderal Suharto Jenderal Suharto juga merangkap Menhankam dan Presiden Republik Indonesia Menjabat menjadi Panglima pada Juni 1968 hingga Maret 1973 Dan Suharto merupakan penguasa Orde Baru selama 30 tahun di Indonesia Jenderal sebelumnya adalah Jenderal Abdul Harisma Sution Pak Nas gitu panggilnya Menjabat sebagai Panglima dari Juni 62 hingga Februari 66 Dan beliau merupakan salah satu Jenderal besar ya Panglima TNI besar atau Jenderal besar Dan sebelumnya Jenderal Panglima TNI yang ke-2 adalah Jenderal T.B. Simatupang Yang menjabat dari 29 Januari 50 hingga 4 November 1953 Pak T.B. Simatupang juga merupakan peman seangkatan dengan Pak Abdul Harisma Sution Dan Jenderal yang pertama, Panglima TNI yang ke-2 adalah Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman mendapat sebagai Panglima besar TKR pada 12 November 1945 hingga Januari 1950 Dan Pak Sudirman berasal dari Angkatan Darat Demikianlah dari jateng terkini Panglima TNI sepanjang masa di Indonesia Yang mana ada 3 Panglima besar Yaitu yang pertama Jenderal Sudirman Yang kedua adalah Jenderal Abdul Harisma Sution Dan yang ketikanya adalah Jenderal Suharto Demikian sampai bertemu lagi dengan channel Jateng Terkini Untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat Terima kasih Salam Jateng Terkini Jateng Terkini